Waktu sholat eid dimulai sejak masuknya waktu duha Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit Waktu sholat eid berakhir saat menjelang masuknya waktu duhur Tempat pelaksanaan sholat eid Disunahkan melakukan sholat eid di tanah lapang Boleh juga dilakukan di masjid Namun jika terjadi wabah, sholat eid bisa dilakukan di rumah Sholat eid di rumah pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Manik r.a bersama keluarga beliau Ini juga yang menjadi pendapat al-imam al-Bukhari Jika boleh dilakukan di rumah Berarti boleh dilakukan di ruang keluarga, di teras, di garasi Dan boleh juga di halaman rumah Yang penting tempatnya suci dan bersih dari na'jiz Amalan sebelum sholat eid Pertama disunahkan untuk mandi sebelum sholat eid Sebagaimana riwayat Ibn Umar r.a Dianjurkan juga untuk menggunakan wawangian dan pakaian terbaik yang dimiliki Kedua, sebelum sholat eid disunahkan untuk memakan beberapa butir kurma sejumlah bilangan ganjil Tiga, lima dan seterusnya Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Manik r.a Ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan suci serta bersih dari na'jiz Keempat, pastikan juga wudu' sudah dilakukan Karena wudu' adalah syarat sahnya sholat Tata cara sholat eid Sholat eid dilakukan dua rakaat Dengan tujuh kali takbir di rakaat pertama Dan lima kali takbir di rakaat yang kedua Rincian tahapannya adalah sebagai berikut Pertama, menghadap ke arah Qiblat Lalu berniat di dalam hati untuk melakukan sholat eid ul-fitri atau eid ul-adha Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga Telapak tangan menghadap Qiblat Lalu bersedekat seperti ini Ketiga, bacalah doa istiftah Seperti yang biasa dibaca ketika sholat Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar Sebanyak tujuh kali Boleh sambil mengangkat tangan Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Boleh juga tidak Takbir dilakukan secara beruntun Dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir Saat jeda antara takbir Tidak ada diriwayatkan adanya doa Atau zikir tertentu yang dibaca Namun sebagian ulama mengatakan Zikir yang dibaca adalah Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir Jika menjadi imam Dan tidak membaca bacaan antara jeda Hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat Beri sedikit jeda Agar makmum bisa mengikuti takbir imam Dengan khusyuk dan tenang Kelima, setelah rangkaian takbir selesai Bacalah surat al-fatihah Dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat ibn Yaitu surat al-a'la di rakaat pertama dan surat al-ghashiyah di rakaat yang kedua Ini berdasarkan riwayat al-nu'man bin Bashir Atau boleh juga surat qaf di rakaat yang pertama dan surat al-qamar di rakaat yang kedua Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid al-Layfi Radhiallahu ta'ala anhu Keenam, setelah membaca surat Dilanjutkan dengan ruku Bangkit dari ruku Lalu sujud Duduk di antara dua sujud Lalu sujud lagi Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing Seperti ketika salat biasa Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua Sambil mengucapkan takbiratul intiqad Allahu Akbar Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua Membaca lima kali takbir Kemudian al-fatihah Dilanjutkan surat yang disunnahkan atau yang mudah Lalu ruku dan seterusnya sampai salam Jika salat ibn dilakukan di rumah Apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus Karena Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu Pernah melaksanakan salat ibn di rumah bersama keluarga beliau Dan tidak ada khutbah setelahnya Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah, Al-Da'imah Demikian panduan ringkas salat ibn di rumah Semoga Allah SWT memberikan taufik Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!